selamat menikmati bagaimana cara menukar timing belt dan juga water pump bagi jenis kereta Hyundai i10 oke step yang pertama kita kena jack dulu kereta ini kita kena jack di bagian sebelah kanan dan kita akan letakkan jack stand sebagai keselamatan kita seterusnya kita kena cabut satu terminal battery lah disini oke cabut air cleaner punya laluan angin disini dan yang seterusnya kita kena cabut klip untuk bumper bagian atas ni kenapa kita kena cabut dia punya klip ni sebab bumper ni kita kena turunkan dia sedikit lah sebab lampu sebelah kanan ni kita kena buka oke kita kena cabut dia punya bumper ni dan di bagian dalam ni dia ada satu skru untuk lampu selepas kita sudah buka ke semua skru untuk lampu kita akan biarkan lampu ni dalam kerudukan beginilah sebab disini dia ada satu skru yang kita perlu buka lah nah ini skru yang kita perlu buka ada satu lagi yang kita perlu buka yaitu tank untuk coolant di bagian tepi ni disini ada beberapa skru lah yang kita kena buka selepas tu kita akan alihkan tank ni macam yang saya tunjukkan ni seterusnya kita kena tahan pula dia punya engine ni sebelum kita buka engine mounting oke kita kena tahan dan seterusnya kita akan buka dia punya skru untuk mounting satu di bagian dalam ni kita kena buka dan ada beberapa skru lagi di bagian sini yang kita kena buka oke kita buka satu persatu dan dua lagi di bagian tepi ni satu disini dan satu yang terakhir disini dan sekarang kita sudah boleh keluarkan engine mounting ni tayar sebelah kanan kita kena buka juga oke keluarkan tayar ni dan yang seterusnya kita kena buka pula belting untuk kompresor sini ada dua skru yang kita kena buka atas dan juga bawah seterusnya kita akan longgarkan belting tu melalui skru sini ni selepas tu tolak dan keluarkan belting sebelum kita buka belting untuk alternator kita kena longgarkan dulu skru untuk pulih water pump disini sebab belting tu dia sekali jalan dengan pulih water pump ni oke selepas sudah longgar kita longgarkan skru di bagian alternator ni dan selepas kita sudah longgarkan skru dekat alternator tadi kita sudah boleh keluarkan belting ni lah dan sekarang kita sudah boleh buka skru untuk pulih water pump yang kita longgarkan di awal tadi tu disini ada empat skru lah untuk pulih water pump ni selepas tu kita keluarkan pulih ni oke dan yang seterusnya bahagian bawah untuk kerengsap pulih ada empat skru saiz 10mm disini kita kena buka selepas tu kita keluarkan pulih kecil ni bolt besar saiz 19mm untuk kerengsap pulih di bagian tengah ni kita kena buka keluarkan bolt ni diikuti dengan pulih ni oke sekarang kita akan buka pula cover untuk timing belt disini ada beberapa skru saiz 10mm kita kena buka skru untuk penyokat minyak di bagian tepi ni pun kita kena buka juga kita kena pisahkan selepas tu kita alihkan wiring di bagian atas ni dan seterusnya kita sudah boleh keluarkan cover timing belt di bagian atas ni skru untuk cover timing belt tadi disini ada 1, 2, 3, 4 yang kita kena buka lah selepas tu disini kita kena buka cover timing belt untuk di bagian bawah ni dan disini ada beberapa skru juga yang perlu kita buka saiz 10mm selepas tu kita sudah boleh keluarkan cover timing belt ni lah di bagian bawah cover timing belt bagian bawah skru yang perlu kita buka adalah 1 disini 2 dan yang terakhir 3 di bagian atas ni keluarkan kerengsap sensor punya roto di bagian tengah ni dan selepas tu kita masukkan semula bolt saiz 19mm untuk kerengsap dan disini saya ada tambah 1 nut saiz 32 untuk tahan skru ni lah supaya tidak terlampau masuk ke dalam sebelum kita lepaskan timing belt disini kita kena betulkan dulu marking atas dan juga bawah caranya kita kena pusing cari dia punya marking lah untuk kerengsap bagian bawah dan juga camsap bagian atas ok marking untuk camsap sprocket ada di bagian tepi ni yang saya tunjuk menggunakan screwdriver ni ok marking ni dia kena selari di bagian belakang anak panah ni yang saya tunjuk ni ya kena selari lah marking untuk kerengsap pulley di bagian bawah ni pula ada di bagian sprocket ni ada titik bulat ni dan anak panah di bagian atas ni 2 marking ni kena selari lah untuk bagian bawah selepas kita sudah betulkan marking atas dan juga bawah tadi disini kita kena longgarkan dia punya tensioner timing belt dan seterusnya kita kena cungkil tensioner ni dan keluarkan timing belt seterusnya kita kena keluarkan pula dia punya tensioner timing belt dan disini kamu boleh nampak dia punya water pump ni lah dia sudah sangat teruk karat pun terlalu banyak langkah yang seterusnya kita akan buka pula water pump tu tadi tapi sebelum tu kita kena buka bracket untuk alternator disini ada 2 skru yang kita perlu buka ok dan seterusnya kita buka skru sekeliling water pump ni selepas kita sudah buka kesemua skru untuk water pump disini kita sudah boleh keluarkan water pump ni lah kita keluarkan melalui bahagian bawah ni dan disini kamu boleh nampak sendiri dia punya water pump ni dia sudah terlalu teruk dan di bagian tepi ni dia sudah berlubang untuk di bagian blok ni pula kita boleh nampak dia punya keadaan di bagian dalam tu dia sudah terlalu teruk banyak karat melekat jadi kepada anda yang ada kereta seeloknya kena gunakan coolant lah kalau tidak dia akan jadi macam ni lah sekarang kita longgarkan skru untuk pulley di bagian atas ni kita keluarkan skru ni dan diikuti dengan pulley ni bahagian bawah pun kita kena buka juga skru ni ataupun bolt besar dan diikuti pula dengan sprocket bagian bawah ni lah ok dan sekarang kita keluarkan pula dia punya oil seal di bagian dalam ni dengan cara kita kena cungkil lah seperti yang saya tunjukkan ni sama juga di bagian atas ni pun ada satu oil seal yang kita kena buka dan disini saya menggunakan cara saya tebuk menggunakan skru kecik ni dan saya tarik menggunakan cutter tu lah supaya senang dia keluar sebelum kita masukkan oil seal yang baru ni disini kita kena sapukan sedikit grease di bagian tengah oil seal ni ini untuk memudahkan kita masukkan oil seal yang baru ni nanti saya akan masukkan oil seal di bagian atas ni dulu kita tolak sambil pusing kalau oil seal tu susah masuk dengan menggunakan jari disini kita boleh menggunakan extension bar kecik ni seperti yang saya pakai ni pastikan dia punya extension bar ni dia punya permukaan hujung tu dia rata lah ini untuk supaya mengelakkan oil seal yang baru tu dia rosak jadi disini kita kena cek bagian sekeliling oil seal ni pastikan dia rapat dan rata sama juga oil seal di bagian bawah ni sebelum kita masukkan kita kena letakkan grease dan seterusnya kita masukkan dia di bagian crankshaft ni lah kita pusing sambil tolak seperti biasa kita tolak oil seal yang baru ni dengan menggunakan extension bar disini saya menggunakan extension bar yang kecik ni kita ketuk-ketuk dia dan pastikan dia sudah rapat lah kita boleh cek bagian keliling ni selepas kita sudah selesai masukkan oil seal tadi disini kita akan pasang pula dia punya water pump yang baru ni sebelum tu kita kena sapukan gam dan seterusnya kita akan letakkan pula dia punya gasket ni dan selepas tu kita akan sapukan semula gam di bagian atas gasket ni sekarang kita akan pasang semula dia punya water pump yang baru ni ok kita akan pasang dengan berhati-hati kita bagi cun dia punya skru tu kita ikat pula dia punya skru sekeliling water pump ni diikuti dengan bracket alternator tu ada dua skru untuk bracket alternator kita kena pasang semula dan sekarang kita akan ikat ke semua skru yang kita buka tadi tu lah ok bagian bawah ada dua masukkan semula cam sharp sprocket di bagian atas ni diikuti dengan dia punya bolt size 17mm selepas tu sprocket di bagian bawah ni untuk crank sharp kita kena masukkan disini kalau kamu nampak satu pin yang timbul ni ini adalah pin untuk tensioner timing belt tu jadi semasa kita masukkan tensioner tu kita kena bagi ngam lah ok kita kena masukkan dia punya tensioner ni pastikan pin yang saya cakap tadi tu dia kena masuk lah selepas kita sudah masukkan tensioner tadi tu disini kita kena masukkan pula dia punya spring tensioner ni caranya kita kena cungkil dan masukkan dia di kedudukan tu lah kita tolak tensioner ni seterusnya kita akan ikat dia punya tensioner ni timing belt ni saya sudah pasang jadi cara untuk masukkan timing belt tu yang pertama kita kena masukkan di bagian atas dan seterusnya di bagian bawah yang terakhir kita masukkan di bagian tensioner ni sekarang kita lepaskan semula skru untuk tensioner dan selepas tu kita kena rasa dia punya ketegangan timing belt ni lah timing belt ni tidak boleh terlalu longgar dan tidak boleh terlalu ketat selepas ketegangan timing belt sudah cun kita kena ikat semula dia punya skru tensioner ni lah kita kena rasa semula kalau ngam oke cantik selepas pemasangan timing belt sudah selesai kita kena double check semula marking untuk timing belt ni oke untuk marking bagian bawah ni sudah cun marking bagian atas pun sudah cun pusing timing belt ni satu ataupun dua round dan selepas tu kita kena double check semula marking untuk timing belt ni lah kalau sudah cun kita sudah boleh pasang komponen yang lain sekarang kita akan pasang semula roto untuk crank sub sensor diikuti dengan cover timing belt bahagian bawah ni oke kita kena bagi dia cun masukkan ke semua skru untuk cover timing belt ni dan seterusnya kita kena ikat ke semua skru ni lah oke dan yang seterusnya kita kena pasang pula dia punya cover timing belt bahagian atas ni sama juga kita kena masukkan semula skru untuk cover ni dan seterusnya kita kena ikat ke semua skru ni sekarang kita masukkan pula pulley untuk water pump diikuti empat skru untuk pulley ni dan selepas tu masukkan pula pulley di bagian bawah ni untuk crank sub diikuti dengan dia punya washer ni masukkan bolt size 19mm di bagian tengah ni pulley yang terakhir iaitu pulley yang kecil ni diikuti dengan dia punya empat skru size 10mm selepas tu kita ikat dulu dia punya skru ni kita kena double check semula skru ni dan jangan lupa ketatkan bolt size 19mm untuk pulley besar ni oke sekarang masukkan belting alternator selepas kita sudah masukkan belting kita kena tegangkan belting ni melalui skru di bagian atas ni yang saya pusing ni selepas tu kita kena ketatkan semula skru untuk alternator lah atas dan juga bawah belting yang terakhir kita perlu masukkan ialah belting untuk compressor sama juga kita kena tegangkan dia punya belting tu melalui skru di bagian atas kompresor ni selepas belting sudah ketat kita kena ketatkan semula skru kompresor atas dan juga bawah lah dan sekarang kita sudah boleh ketatkan skru untuk pulley water pump ni pemasangan belting pun sudah selesai jadi disini kita kena masukkan semula engine mounting ni ketatkan ke semua skru untuk engine mounting selepas selesai pemasangan mounting sekarang kita sudah boleh turunkan jack yang menahan engine pasang semula coolant tank masukkan ke semua skru dan ikat betulkan semula kedudukan lampu ni dan kita kena ikat lah dia punya ke semua skru yang kita buka di awal tadi tu oke kerja 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 pemasangan pun sudah hampir selesai jadi disini kita kena isikan semula coolant di putih dengan air sambungkan semula terminal battery yang kita cabut tu di awal tadi laluan angin di bagian atas ni dan cover bagian tepi ni kita jangan lupa pasang masukkan ke semua dia punya skru ni dan kita kena ketatkan lah masukkan semula tayar sebelah kanan dan kita kena ketatkan dia kita jack sikit dan seterusnya kita kena lepaskan semula jack stand seterusnya turunkan kereta ni selesai pemasangan timing belt dan sekarang kita sudah boleh hidupkan engine ni oke engine pun sudah hidup jadi disini kita kena double check semula kita punya kerja kerja tu lah pastikan tidak ada leaking sebarang leaking air lah di bagian bawah tu oke check bagian belting pastikan belting pun tidak ada bunyi oke selesailah sudah pemasangan timing belt dan juga water pump untuk kereta Hyundai i10 ni jadi saya rasa video kali ini sampai disini saja dan saya harap kita akan jumpa lagi di video yang saya akan kongsikan di hari-hari seterusnya selamat menikmati